Halo teman-teman semua, selamat pagi semuanya Semoga sehat-sehat, semoga pada semangat pada hari ini Terkait banyaknya yang belum paham terkait pengaturan atau setting waktu sebelum open posisi Atau untuk mengatur berapa menit, satu periode, 15 detiknya Jadi masih banyak yang belum paham atau mungkin beda aplikasi atau mainnya di web Saya kurang mengerti ya, namun disini saya akan jelasin kembali Yang pertama itu saya disini mainnya dengan aplikasi yang lama Aplikasi yang lama, yang belum terupdate Gitu ya, jadi ini saya yang kedua, saya mainnya di HP Ini aplikasi Android gitu ya Oke, yang berikutnya ini Saya mainnya lewat handphone Nah jadi menurut saya, kalaupun mainnya di laptop Tapi menggunakan web gitu ya Yang pastinya itu sudah beda gitu ya Sudah beda tampilan gitu ya Artinya periode-periode disini pun sudah berbeda gitu ya Yang menggunakan handphone juga dengan login dari web Ya sudah pasti beda juga gitu ya Nah yang penting paling utama dipastikan Yang dua ini, saya bermainnya disini gitu ya Nah, ketika abang mainnya pakai HP Tapi menggunakan login pakai web Ya sudah beda tampilan gitu ya Jadi harus disamakan Yang paling utama ini harus disamakan Gitu dia Oke, jadi terkait pengaturannya Kalau dia bermain 15 detik Ya memang sudah otomatis Seperti ini gitu Nah, dalam satu periode-nya Dia ada 4 candle Nah, terkait juga yang belum mengetahui C1, C2, C3, sama C4 Kita akan sekalian bahas disini sebentar Nah, ini dia C4 Yang ada timernya Ini C4 Ini C1 C2 C3 Nah, balik lagi C4 disini Nah, jadi hanya sesimpel itu Untuk menentukan C1 sampai C4 Di time frame 15 detik gitu dia ya Oke, jadi terkait pengaturannya Kalau kita bermain di time frame 15 detik Biasanya saya bermainnya 1 menit ya Kan dari sini ke sini dia 1 menit Nah Ada 4 candle Dalam Satu candle ini Dia harus pergantiannya 15 detik gitu ya Jadi 15 kali 4 ini kan 60 Artinya Dia 1 menit 60 detik ini Nah, dia 1 menit gitu ya Oke, makanya dia Kalau Kita main di time frame 15 detik ini Nah, ya kita bermainnya Memang 1 menit gitu ya Nah, kalau kita misalnya lihat di C3-nya Disini Ini Kita bisa Langsung open disini gitu Jadi dia 1 menit jaraknya Atau kita di C1-nya Open posisinya gitu ya Atau di C2-nya Yang penting Open-nya disini dia Kalau kita ambil C3 dari sini Gitu dia Jadi time frame Di 1 menitnya pun Tidak berbeda juga gitu ya Nah, kalau dia di time frame 1 menit Untuk bermain 1 periode Dia ada 5 candlestick gitu ya Nah, inilah C5-nya C1-nya Sorry Sebentar Ini C5 Yang ada ininya Timernya ini C5 Nah, ini C1 C2 C3 C4 Oke, balik lagi dia C5 disini Gitu dia Jadi hanya sesimpel itu Untuk menentukannya gitu Jadi kalau kita mau open posisi Misalnya kita dapat Informasinya ini Konfirmasinya ini Kita open posisinya disini gitu Jadi tinggal atur aja Nah, ini kita lihat Ini 0825 Nah, jadi kita tinggal lihat disini Nah 0825 Kita tinggal pilih aja 0825-nya gitu dia Nah 0825-nya kita pilih Berarti itu udah otomatis Otomatis kita Sudah open nanti di Disini Di akhir periode-nya ini gitu Nah Hanya sesimpel itu sebenarnya untuk Menentukan Timer-nya gitu Jadi Antara yang ini dan yang ini Nah Oke Kalau dia disini Ini menentukan time frame-nya Kalau yang ini Untuk menentukan Jarak kita Atau Timer kita Open posisinya Apakah 2 menit Apakah 3 menit Apakah Berapa 30 menit Gitu ya Nah Karena disini kan ada lengkap nih Banyak nih Nah Ini dia Sebentar Yang ini Di atas Nah Ini dia 1-5 menit Kan ada ditulis nih 1-5 menit Nah yang disini dia 15-60 60 menit gitu dia Jadi disini dia menentukan Menentukan Jauh Tidaknya kita untuk open posisi Gitu ya Nah disini Adalah time frame-nya Artinya time frame-nya itu Setiap 1 candle ini Kalau di time frame 1 menit Dia akan berpindah Atau berganti Setelah 1 menit gitu Nah Inilah Terbentuk Di dalam 1 menit Candle-candle disini 1-1 candle ini Terbentuk Dalam 1 menit gitu Nah Kalau di 15 detiknya Ya dia terbentuk Dalam 15 detik 1 candle stick Gitu dia Itu bedanya Antara Ini Sorry Antara ini Dan yang ini gitu ya Nah ini mengatur Berapa detik Atau berapa menit Apanya 1 candle ini Terbentuk gitu Namun kalau disini Dia mengatur jauh Jarak kita untuk Entry open posisi kita Nah gitu dia Bisa kita atur Misalnya Ini kan 1 menit Nah 1 menit Kita ambil yang 27-nya Itu 22 menit Nah gitu dia Kan jadi jauh nih Kita ambil 3 menitnya 28 misalnya Nah kan makin jauh dia nih Gitu dia caranya Untuk Settingan waktunya gitu Jadi Saya lihat masih banyak yang bingung Bagaimana settingannya saya beda Dengan abang gitu ya Yang bikin beda itu Yang pastinya abang-abang Bermainnya bukan di APK Yang Yang masih versi lama gitu ya Kalau saya di APK Versi lama gitu Nah versi lama Yang sekarang memang Sudah tidak bisa di Landscapekan lagi Nah dia Yang udah pivot ya Udah tidak bisa Dilanscapekan lagi dia Jadi kalau yang Main di web Saya tidak main di web Ini saya main di APK versi Android Dan yang Yang keduanya Saya bermain di handphone nih Nah Android gitu ya Yang penting dipastikan Dia sama Bermainnya di APK versi lama gitu ya Android gitu Kalau abang-abang Yang udah versi yang terbaru Saya tidak main disitu Makanya mungkin berbeda gitu ya Nah Jadi kalau abang-abang Minta APK yang Linknya Saya tidak punya gitu ya Nah abang-abang bisa cari sendiri Antara dari mana gitu kan Saya tidak ada link-link gitu ya Oke Sama halnya seperti 5 menit Jadi kalau dia di 5 menit Loh pada kemana nih Oke Jadi kalau dia 5 menit Berarti 1 candlestick ini Temper 5 menit 1 candlestick ini Akan terbentuk dalam 5 menit Gitu dia Nah Kalau di Sama halnya seperti yang lain juga Nah mau dia di Temper 15 menit 30 menit Artinya 1 candle Terjadi Dalam 15 menit Kalau yang ini 1 candle terjadi Atau terbentuk Dalam 30 menit Gitu dia Jadi simpel sebenarnya Ini 5 menit 5 detik Terbentuk Ini 15 detik 1 candle gitu dia Itu bedanya Sama Mengatur Antara Mungkin ini Buat yang belum ngerti aja Karena masih banyak Saya kelihat Mungkin baru pemula Sekali Nah itulah bedanya Antara yang ini Dengan yang ini Gitu Nah gitu dia Jadi sangat simpel Sebenarnya untuk Mengatur Ataupun Men settingnya Sebenarnya Tidak ada yang mau Disetting disini Kalau terkait Ininya ya Timer Timer yang dibawanya Memang tidak ada Settingan Memang sudah terbentuk Secara seperti itu Nah bawaan gitu ya Ketika kita sudah Pilih yang disini Ya sudah terbentuk Sendiri Nah Sudah terbentuk Sendiri Per satu periodenya Gitu dia ya Satu periode Ada dia 4 candlestick Gitu dia Nah bisa diperhatikan Ini Gitu dia Jadi Kalau abang-abang pun Mau melihat Antara Di zoom Dengan tidak di zoom Itu sudah berbeda ya Nah lihat ini Saat kita perkecil Dia sudah berapa menit nih Nah 26 ke 28 Artinya 22 menit dia Nah berarti Dalam satu ini Dia sudah 8 candlestick Gitu Nah Makanya Abang-abang pun harus Jele juga Pada saat Menzoomnya gitu ya Nah ngezoomnya pun Jangan terlalu besar Biar dia pas Satu periode Satu menit itu Gitu Nah ini kan Bisa abang-abang perhatikan Disini Ini sudah pas Satu menit Nah sudah pas Gitu kan 26 ke 27 gitu Nah gitu dia Menit 26 ke 27 Makanya dia harus Pas jumannya gitu Ketika sudah terbesar lagi Nah Sudah beda lagi dia Gitu dia Sudah beda lagi Nah Seperti itu dia caranya Makanya harus dipaskan Eee Jumannya Mungkin pun ada yang Eee Apa mungkin ya Terlalu besar jumannya Atau terlalu kecil Jadi bingung kurasa ya Namun saya tidak tahu Soal itu Hanya saja Banyak yang belum ngerti Bang kok beda Tampilannya Kok beda ini Mungkin Versi Androidnya Mungkin ya Versi Apa namanya Aplikasinya Gitu ya Kalau aplikasi yang terbaru Ya pastinya udah beda Gitu ya Dari segi Timer-timernya ini Apalagi dari segi Lenscape Gak bisa gitu ya Ya pastinya udah beda Gitu Oke jadi mungkin Itu dulu yang bisa saya berikan Pada Pagi hari ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf Terima kasih buat teman-teman Yang sudah mendukung Channel ini Semoga Semoga Kita semua pada sehat-sehat Dan dimudahkan rezekinya Masing-masing Gitu ya Oke terima kasih Selamat pagi Buat semuanya Selamat pagi